PASCA UNJUK RASA dan berkantor di Papua. Personel BRIMOB di Jayapura juga berpatroli malam hari dengan berjalan kaki untuk memberi rasa aman dan menciptakan kondisi kondusif. Personel gabungan TNI-Polri juga disebar di beberapa titik rawan serta obyek vital. Menko Polhukam Biranto menegaskan saat ini pemerintah melakukan pembatasan warga negara asing ke Papua untuk sementara waktu. Pembatasan itu semata-mata demi keamanan dan melindungi para WNA. Kebijakan ini bukan tanpa alasan sebab dari investigasi diketahui ada sejumlah WNA yang ikut terlibat dalam aksi rusuh Papua. Keterlibatan orang asing dalam kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat juga diakui Wakil Presiden Yusuf Kala. CK mengatakan pemerintah telah mendeportasi empat orang warga negara Australia karena mengikuti aksi demonstrasi menginginkan Papua Merdeka di depan kantor Wali Ketasorong Papua 27 Agustus 2019. Selain itu, JK mengakui pemerintah juga telah menemukan adanya instruksi dari Benny Wenda, tokoh separatis Papua di Eropa yang memicu kericuhan di Papua. Tim Liputan Berita 1 WNA dibatasi masuk Papua itulah topik dialog kita pagi ini dan untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi Selamat pagi Pak Bobi Selamat pagi Bu Nas Dan pemirsa selain itu kita juga terhubung melalui sambungan telpon dengan tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Bang Ali Muhtar Ngabalin Selamat pagi Bang Ali, Assalamualaikum Selamat pagi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, apa kabar? Baik, kita semua di studio baik Bang Oke, saya lanjutkan Saya akan mulai dengan narsum saya di studio Pak Bobi, membatasi kunjungan WNA ke Papua Menurut Anda ini salah satu hal yang dapat membuat situasi Papua dan Papua Barat tetap kondusif dan aman? Ya, kalau kami percaya bahwa pembatasan ini akan memberikan dampak yang positif paling tidak untuk aparat di Papua bisa untuk menstabilisir situasi keamanan di sana dan hal ini sebenarnya bukan hal yang luar biasa karena di beberapa tempat ini sudah ada beberapa contoh seperti di Filipina, itu kan di daerah Merawi juga dilakukan pembatasan secara terbatas dan di Azerbaijan juga contohnya di Nagoro Karabakh itu juga ada cuman memang ada berbeda pendekatan regulasinya kalau seperti di Merawi itu pembatasan tersebut itu memakai undang-undang darurat atau martial law untuk sebagian daerah kalau di Nagoro Karabakh itu tidak tapi ada strongly advice dari pemerintahan untuk supaya daerah tersebut dibatasi untuk turis-turis asing dan saya rasa pendekatan pemerintah ini ini benar karena kita juga ingin konsisten dengan yang keinginan Presiden Jokowi di tahun 2015 bahwa sebenarnya Papua ini terbuka untuk siapa saja tetapi ini adalah satu pendekatan yang merespon keadaan yang sedang dinamis ada di Papua jadi saya rasa ini pendekatan yang sangat tepat dan kami kalau dari fraksi kami di Komisi 1 kami mendukung pendekatan tersebut kalau kita bicara Presiden Jokowi 2015 membuka akses lebar-lebarnya bagi wartawan asing meliput di Papua ini kan kaitannya dengan produk jurnalistik media asing apakah itu yang dikhawatirkan? apakah pemerintah mengkhawatirkan bahwa pemberitaan dari media asing nanti akan semakin menginternasionalisasi isu yang ada di Papua sekarang? ya seperti yang disampaikan oleh Pak Wiranto juga ada sedikit permasalahan dalam mengidentifikasi mana WNA yang hadir memang untuk tugas-tugas tertentu mana yang ingin menyusup dan mana yang ingin melakukan tindakan-tindakan yang negatif itu kesulitan dari aparat untuk mengidentifikasinya tapi kalaupun ada Pak Wiranto juga menyebut ini bukan dugaan lagi ini sudah ada bukti bahwa ada campur tangan dari dunia luar Amerika, Australia, Papua, Nugini tapi bukankah jika memang ada keterlibatan sindikat internasional itu tidak perlu hadir secara fisik Pak? itu hal yang lain lagi sebenarnya pembatasan yang di dalam konteks ini adalah pembatasan fisik dan fisik ini kan sudah jelas ada contohnya yang 4 orang WNA Australia katanya ikut festival budaya tetapi kan itu kita tidak bisa identifikasi secara jelas karena kan situasi keamanannya tidak kondusif di sana oleh karenanya pendekatan ini saya rasa memang bisa diterapkan dalam waktu yang terbatas baik, baik saya ke Bang Ali Motar, tenaga ahli utama KSP Bang Ali yang disebut oleh Pak Wiranto adalah bukan pelarangan tetapi pembatasan bantu saya memahami hal ini Bang, pembatasan itu pembatasan yang seperti apa siapa WNA yang tidak boleh masuk ke Papua bagaimana syarat-syaratnya atau bagaimana proses screeningnya ya terima kasih Mbak jangan lupa bahwa dalam hubungan internasional itu ada yang disebut dengan resiprokal artinya memberikan hak yang sama diantara dua negara negara sahabat dan negara-negara anggota PBB kalau pemerintah hari ini memberikan pembatasan itu artinya bahwa setiap warga negara asing yang masuk ke Papua baik itu di Jayapura maupun di Menukwari Papua-Papua Barat adalah orang yang dianggap benar-benar diperiksa diteliti dengan baik bahwa itu benar-benar untuk kepentingan pariwisata untuk kepentingan-kepentingan budaya atau untuk kepentingan-kepentingan studi dan lain-lain ini bukan tidak beralasan karena kan kita tadi seperti anggota yang terhormat Pak Bobi menyampaikan bahwa seperti empat orang yang kemarin apa urusannya orang asing datang ikut demonstrasi berteriak-berteriak emang kita ada mengganggu ke negara mereka pemerintah berhak pemerintah sebagai pemangku kuasa kepentingan negara baik dari sisi security maupun dari sisi penegakan hukum kita berhak untuk bisa menjaga situasi itu itu yang pertama jadi bukan melarang tetapi membatasi fiksinya harus jelas membatasi itu dalam dua kepentingan kepentingan yang pertama bukan saja untuk kepentingan informasi yang negatif disampaikan ke dunia internasional informasi-informasi bohong informasi hoax tetapi juga terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan keamanan diri warga negara asing bagaimana dengan jurnalis asing Bang Ali? jurnalis asing apakah dibatasi atau dilarang? jurnalis asing seperti kemarin kan kita tahu mbak itu ada tiga warga negara asing yang datang ke puncak-puncak gunung di kabupaten-kabupaten di Papua kemudian mengambil gambar membuat berita bohong membuat berita hoax kemudian dia pindah ke Hongkong kemarin ditangkap di Hongkong apa maksudnya itu? artinya ini adalah salah satu langkah dan upaya yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga keamanan dan situasi yang semakin kondusif bagi tanah Papua bagi warga negara Indonesia dan negara ini sendiri karena itu memang sebagai pemangku kuasa keamanan negara pemangku kuasa kepentingan negara wajar dan harus dilakukan untuk dan masa depan bangsa dan negara kita apakah itu bentuk kekhawatiran pemerintah dan pemberitaan dari jurnalis asing? iya, pemerintah sangat sekali tidak mengkhawatirkan sepanjang berita-berita itu sesuai dengan fakta berita-berita itu sesuai dengan apa yang sejalan dengan kita punya apa namanya kode etik pemberitaan media masa sesuai dengan fakta yang ada berita yang beradari itu kan seperti kemarin dipakai di menukwari umpamanya kita sadar dan percaya bahwa berita hoax membuat ekskalasi masa di menukwari itu kan luar biasa itu yang diberitakan kayak saya ketemu kemarin di di international jurnalis krips namanya itu diberitakan kemudian disiarkan di fakta dan di keimana padahal beritanya adalah berita bohong nah saya pikir ini menjadi hal yang penting untuk harus tahu publik Indonesia kalau kenapa pemerintah itu membatasi fiksinya yang jelas ya jadi membatasi dan tidak melarang tetapi dia harus masuk dengan beberapa perseratan-perseratan yang harus diperiksa dengan baik Bang Ali hari ini tanggal 5 menurut Pak Wiranto akses internet akan dibuka blokirnya meskipun secara bertahap apakah ini sudah dilakukan di Papua dan Papua Barat? ya nanti sebentar kalau tidak ada aral melintang di Jakarta jam 9 di Papua dan Papua Barat jam 11 nanti kita dengar bagaimana hasil setelah dibuka kemudian akses yang masyarakat bisa gunakan baik karena ini juga menjadi sorotan PBB sorotan dunia internasional bahwa khususnya internet ini kan justru warga Papua bisa memutar balikan atau mereka yang mendapatkan informasi hoax bisa membuat pembenaran mencari pembenaran melalui internet itu tapi saya ingin ke Pak Bobby terlebih dahulu terkait pembelokiran akses internet ini asas kebebasan berekspresi ini sangat dilihat sudah sangat dikekang begitu bahkan masyarakat di sana bingung mencari keberadaan saudara mereka yang gak ada ataupun ada isu apapun dari komisi 1 sebenarnya seperti apa Pak? Anda memandang pembatasan atau pembelokiran internet yang berlarut-larut ini di Papua? Jadi sebenarnya kalau pendekatan regulasinya ini tidak ada yang melanggar hak asasi manusia karena seperti sama saja ini seperti misalkan pembatasan mobil 3 in 1 masuk di Sudirman internet itu dibatasi karena daya diseminasinya yang luar biasa tetapi kalau masalah untuk berhubungan berkomunikasi itu tidak masalah masyarakat di sana tetap bisa berkomunikasi lewat telepon, SMS pun kalau wartawan juga pakai fax juga bisa tetapi ini karena semata-mata infrastruktur tersebut kami melihat pemerintah melakukan mencoba menangkal adanya diseminasi informasi yang tidak menguntungkan dan bisa memicu mobilisasi mengarah keadaan yang keamanan tidak kondusif untuk mendapatkan akses informasi itu merupakan hak publik warga negara termasuk di Papua? betul dan itu tidak ada dilarang kalau misalkan komunikasi boleh tetap pakai telepon bisa fax juga masih bisa dan infrastruktur ini internet itu maksudnya diseminasinya karena kan sudah dideteksi ada 55 ribu situs URL yang menyebarkan hoax dan hoax itu inilah yang coba ditangkal untuk sementara karena dilihat mobilisasi-mobilisasi ini menggunakan infrastruktur ini jadi masalah kebebasan, masalah hak secara dasar, secara prinsipir dan substansi tidak ada yang dilarang tetapi alatnya yang diatur wartawan kesulitan Pak Bobi kontributor kami di Papua pun juga kesulitan untuk mengirim gambar yang biasa mengirim video 15 menit harus mengambil waktu 4 jam ada rasa was-was, ada rasa cemas itu pun dikirim dengan kualitas yang sangat buruk yang sangat pas-pasan jadi hak informasi publik di mana? tapi bisa, karena gini kalau namanya ada hak yang dicabut itu berarti hak tersebut tidak bisa diakses ini kan tetap bisa diakses walaupun terbatas cuma alatnya lain tidak, bukan terbatas semua boleh saja tetapi kan alatnya yang diatur yang dibatasin itu bukan haknya tetapi alatnya ini pun Pak Bobi di Komisi 1 rasanya belum satu suara bulat bahwa sepakat untuk sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo untuk dalam hal pemblokiran ini akan mengundang Kemenkominfo nanti dalam rapat dengar pendapat jadi sebenarnya apa sih yang bisa diambil dari sikap ini Pak Bobi, kalau saya boleh simpulkan apakah ini masih akan terus dilakukan? masih akan terus berlarut-larut? jadi paling utama kita ingin memastikan dari penilaian pemerintah apakah situasi di Papua dan di Papua Barat itu adalah situasi normal cause ataukah memang sudah ada suatu keadaan kegentingan atau darurat itu dulu pertama dan kita pastikan juga kalau memang situasinya ini sudah normal itu secara dasar tidak boleh ada hak-hak yang dibatasi hak berkomunikasi hak untuk itu tadi menemperoleh informasi hak untuk berkomunikasi dan segala macamnya itu tidak boleh ada Pak Lima TNI dan juga Kapolri yang sudah dua hari ini berarti hari ketiga berkantor di Papua mengatakan bahwa suasana sudah kondusif artinya kalau kita bicara pembatasan bukan pelarangan sesuai diksi yang dimaksud oleh Bang Ali tadi terhadap WNI yang masuk ke Papua termasuk juga akses informasi internet misalnya itu harusnya sudah dibuka seluas-luasnya nah itu yang kita ingin pastikan bahwa itu memang sudah harus dibuka kalau situasinya memang sudah normal karena memang kalau dalam situasi tidak normal ya memang harus ada yang diatur sama sepertinya kita mengatur kemacetan kalau situasi normal ya kita tidak perlu ada pembatasan 3 in 1 mobil tetapi karena situasinya tidak normal ada macet mobilnya kita atur tapi orang untuk bertransportasi memakai mobil itu tidak ada yang dilarang baik Pak Bibi kita masih punya segmen dua segmen lagi kita lanjutkan saya jidapariwara berikut selamat bersama kami selamat menikmati